Peringatan hari ibu di tengah pandemi COVID-19 tak menyuruhkan semangat emak-emak RW4, Kelurahan Gisik Drono, Semarang Barat. Mereka menggelar senam berkebaya di lapangan RW4 Gisik Drono pada minggu 26 Desember hari ini. Mereka berdanda dengan berbagai model kebaya, serta memadu padankan dengan berbagai aksesoris sehingga menampilannya pun terlihat lebih trendy. Mereka juga memakai nomor dada karena kegiatan kali ini juga dilombakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cateng, ada Eka Yulianti di sana. Ya, tadi pagi, Firda, di tengah kesibukan para ibu-ibu dan juga masih dalam suasana Natara ini, ternyata ibu-ibu di Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat ini, menyempatkan untuk mengikuti senam menggunakan kebaya, mereka menggunakan berbagai model kebaya, ada yang pakai jari, juga yang pakai kebaya biasa, kebaya encim, dan lainnya. Ini cukup seru karena, jarang ya, karena setiap, ini memang kegiatan rutin setiap minggu, namun pada kali ini mereka menggunakan kebaya di mana ini sebagai bentuk apresiasi kepada dirinya sendiri bahwa di momen hari ibu ini ternyata ibu-ibu itu juga bisa menampilkan diri, bisa berekspresi diri, demikian. Demikian, Firda. Eka, kegiatan kali ini dilombakan begitu. Bagaimana untuk kriterianya? Ya, memang selain hanya bersenam saja, mereka juga dinilai oleh tim dari Senam Tera, karena ini adalah Senam Tera tadi pagi, itu kriterianya ibu-ibu harus senam secara bersemangat, kemudian mereka juga harus sesuai gerakannya, tidak ada yang lupa, ataupun tidak ada yang tertinggal dengan iramanya, begitu. Kemudian juga mereka dipilih atau yang menggunakan kebaya paling unik, paling menarik, itulah yang menjadi juara. Dan ada berbagai doorpress juga, selain pemilihan juara, mereka juga mendapatkan doorpress dengan nomor undian, itu kan ada nomor dada, kemudian nanti diundi, siapa yang mendapatkan, dan ada beragam hadiah, mulai dari hadiah yang kecil-kecil, dan juga hadiah, ya tentunya hadiah, bagi ibu rumah tangga, begitu. Eka, selain sebagai bentuk peringatan, apa sebenarnya tujuan di gelarnya Lomba Senam ini? Ya, pemerintah kota Semarang ini kan memiliki tagline bergerak bersama, jadi diharapkan ibu-ibu di Kelurahan Gisik Trono sendiri ini juga turut serta untuk pembangunan kotanya, pembangunan lingkungannya dari hal-hal yang kecil, terutama salah satunya ini dari keterlibatan mereka untuk bisa hidup sehat. Jadi, dengan hidup sehat, maka mereka bisa memberikan contoh kepada keluarganya, memberikan contoh kepada lingkungannya, sehingga pembangunan sumber daya manusia yang ada di kota Semarang sendiri ini bisa tercapai, dan kota Semarang bisa menjadi semakin hebat. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Lurah Gisik Trono, Sunardi, dan juga Ketua Sasa Nasihat atau Sasa RW4 Gisik Trono, Suryati Triyono. Berikut liputan yang tianya. Dan ini adalah rangka untuk meningkatkan kecintaan kita dan kodensi ibu yang menjalin bagi sumberan-sumberan. Pak, mungkin harapannya kepada ibu-ibu ini untuk memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga ataupun dalam lingkungan, bagaimana, Pak? Ya, ini dalam rangka kita mengingatkan dari ibu yang ke-11, ini kita berharap ibu-ibu khususnya ini menjadi tonggak, menjadi tonggak yang pendamping daripada kesuksesan diri. Sesekan di keluarga juga mendukung kesuksesan di lingkungan.